Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Mara disini kita akan membahas bab 2 di semester di semester 1 kelas 8 yaitu tentang koordinat cartesius nah kita disini akan memperoleh letak sebuah titik atau letak dua titik terhadap koordinat cartesius atau di suatu bidang nah disini yang pertama adalah posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y yang pertama ada sistem koordinat cartesius nah kalau misalkan kita punya titik disini kita gambarkan nanti koordinat cartesius seperti ini nah kita punya titik disini kita beri nama P sumbu yang horizontal kita gambarkan dengan X dan sumbunya untuk vertikal kita beri nama P sumbunya nah ini penulisannya adalah nah untuk X ini kita sebut dengan absis absis kalau Y kita sebut dengan koordinat atau koordinat sama saja nah kalau kita punya titik misalkan titik P 2,3 berarti absisnya adalah 2 ini absis nah tiga nya itu sebagai koordinat nah tiga nya itu sebagai koordinat jadi penulisannya itu adalah absis dulu baru koordinat jadi X sama D nah ini nah dimana sih ini yang sebut dengan pangkal koordinat pangkal koordinat nah lalu yang B kita akan bahas tentang kuadran pada koordinat cartesius nah dari koordinat cartesius ini dibanding 4 bagian yang pertama ada kuadran 1 terus ada kuadran 2 sampai kuadran 4 nah bedanya kalau semakin ke kanan X itu akan positif nah kalau ke tulip berarti negatif kalau Y semakin ke atas itu akan positif dan kalau ke bawah itu berarti negatif jadi kalau misalkan di kuadran 1 kita bisa lihat bahwa koordinatnya itu adalah X nya positif dan Y nya adalah positif kalau di kuadran 2 berarti X nya negatif Y nya positif kalau di kuadran 3 berarti X nya negatif Y nya juga negatif dan kalau di kuadran 4 berarti X nya positif Y nya negatif kan nah sekarang ada posisi tisi terhadap yang tidak salah 0,0 dan terhadap titik acuan tertentu atau 0,0 jadi nah kalau terhadap titik asal misalkan seperti apa misalkan seperti kita punya skol dengan target sejurus nah kalau terhadap titik asal 0,0 jadi 0,0 ini rupakan acuannya kalau misalkan kita punya titiknya 3,2 misalkan ini 1 2 2 2 2 2 3 jadi dibaca dari X dulu kan 3 0,2 berarti itu berarti titiknya ada di sini jadi dilihatnya dari titik asalnya 0,0 nah sekarang kalau misalkan terhadap suatu titik acuan ini nah misalkan kita mau melompat titiknya itu 4 34 34 34 kita punya titik tapi dari 1,2 acuannya 1,2 acuannya jadi 4,0 0,0 sudah 1,2 3 apa ini juga nah yang pertama kita harus mencari dulu titik acuannya 1,2 berarti ini berarti kita buat lagi nah ini sebagai titik acuannya dulu kita tulis yang 3,4 3,4 3,4 berarti titiknya ada di ini ya kan 3,4 kalau dari 0,0 3,4 ini dari 0,0 nah kalau dari 1,2 koordinatnya berapa koordinatnya berapa kita lihat saya disini berarti kan tulisinya disini 2 kan disini berarti 2 jadi kalau dari titik 1,2 sebagai acuannya berarti koordinatnya ini adalah 2,2 nah itu untuk terhadap titik acuan tertentu nah sekarang posisi garis terhadap sungguh X dan sungguh Y posisi garis itu ada 3 kemungkinan setelah kita punya koordinat partasiusnya ini ini sungguh X ini ini sungguh Y terus ada garis seperti ini ada 2 garis seperti ini satu 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 nah kalau ada M1 seperti ini 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 M1 ini M2 berarti garis garis yang sejajar dengan sumbu X dengan sumbu Y dengan sumbu Y ini diantaranya M1 M2 kan kalau misalkan garisnya ke sini berarti ini misalkan L1 ini L2 jaris jaris yang sejajar garis dengan sumbu Y dengan sumbu X as itu itu nanti dileng qualcarni kalau kita lihat jaris garisnya sejajar dengan sumbu Y itu berarti yang jaris garis yang sejajar dengan sumbu Y Ini tuh kita bisa juga tulis Oh, nasakan seperti ini Itu kan yang tadi yang sejajar Kita misalkan seperti ini Ini S&G Ini ada garis N Berarti dengan yang apa? Berarti Garis-garis Yang memotong Sungguh X dan Sungguh Y Adalah N1 dengan N2 Ini contohnya yang memotongan Kalau kita bisa lihat disini yang tadi yang sejajar dengan sumu Y itu merupakan Tegak tulis dengan sumu X Berarti sumu-sumu yang sejajar tadi juga lurus Berarti N1 dengan N2 juga tegak lurus dengan sumu X Berarti yang R1 dengan R2 juga tegak lurus dengan sumu Y Itu adalah posisi garis terhadap sumu X dan sumu Y Salah yang terkait dengan suatu posisi titik dalam sistem koordinat kajak Nah yang pertama itu adalah jarak Jarak itu kita rumuskan X2 kurangi X1 kuadat ditambah dengan Y2 kurangi Y1 kuadat Nah kalau misalkan kita punya titik Titiknya itu misalkan negatif 2 kurangi 3 dengan titik tidak berbeda Nah misalkan ini A Titik A ini titik B Kita cari jaraknya Nah kita dilaksikan termus Jarak itu disimbangkan dengan D Maka Nah ini kan Ini kan X, Y kan Dalam sistem koordinat itu berarti Ini untuk X1 Ini untuk Y1 Ini X2 Dan ini Y2 Berarti kita teruskan X2 nya itu 3 dikurangi dengan negatif 2 Kuadat Ditambah dengan Y nya, Y2 nya 15 Dikurangi dengan 3 Kuadat Berarti 3 dikurangi dengan negatif 2 Jadi akhirnya 5 24 Ditambah 15 dikurangi 3 12 12 6 Selanjutnya 5 kuadat itu 25 Dikurangi dengan 144 Kan 12 12 15 dikurangi dengan negatif 1 144 Jadi 169 Akhirnya adalah 13 Atau kita bisa disebut 13 satuan panjang Nah itu untuk menentukan jarak Yang kedua itu ada menentukan bentuk Keliling Dan luas Kita punya 4 Ada sebuah Segi 4 Dimana A nya itu Misalkan Negatif 2,2 B nya 3,2 C Menentukan bentuk Untuk keliling Mr. Talos nya Yang pertama Kita harus gambarkan dulu Dalam koordinat kaket virus Ini untuk X Ini untuk sumber Y Nah kita masukkan Kita cari posisi titiknya Itu dimana aja Negatif 2,2 Berarti Negatif 2,2 Berarti di Kemudian Lalu 3,2 Absisnya positif Titik B nya dari Di sini Nah untuk C 3,3 3,3 Berarti ke bawah Ini Nah kalau kita lihat dari gambar Itu bentuknya adalah Ketika di Kejadian ini Bentuknya kita akan Tersedih Nah sekarang Kita akan cari Keliling dan Kuasnya Kelilingnya Berarti sebelum kita Cari keliling Kita harus Tentukan dulu Sisi yang panjang Panjang sisinya Panjang sisi itu Sama dengan jarak Panjang sisinya Berarti Koordinat B Dikurangi dengan koordinat A Coba Sisi Sisi itu Berarti Kalau kita lihat dari sini kan Ketika dan ketika B Itu berbeda dari Absisnya kan Kalau koordinatnya Sama-sama Berarti Ketika Tiga dikurangi dengan Negatif Dua Jadi sisinya Sudah lima Lima Satuan Panjang Coba sekarang Bisa kita cari Kelilingnya Sudah diunggul dari Tepat lagi Itu adalah Empat Kali Sisi Empat Dikali Lima Jadi Akhirnya Dua Satuan Ketika Panjang Nah sekarang Para luasnya Luas itu adalah Sisi Kali Sisi Berarti Kita tinggal Substituksi Lima Dikali Lima Hasilnya Dikali Lima Satuan Luas Nah itu Untuk mencari Bentuk Koleo ini Luas Sekarang yang ketiga Kita Mencari Letak Ketik Bagaimana Lu Dikali Yang ketiga Kita Lakukan Tekan Ketik Bisa Dikali Ketahui Persamaan Bersamaan Jadi Misalkan Kita punya Persamaan Tekst Dikali Sama-sama Tempat Lalu Tentukan Koordinat Terlalu Tentukan Koordinat Sisi Sisi Pada Persamaan Tersebut Pada Persamaan Tersebut Misalkan Kemudian Galang Batam Kemudian Galang Batam Bersambung Misalkan Kita ambil Titiknya Itu Atau Opsisnya Itu Dari Misalkan Kita ubah Ketik Kita ambil Dari Negatif Satu Sampai Dengan Dua Bersambung Nah Kita tinggal Substitusikan Untuk mencari Nilai Setiap Y Misalkan Untuk X Sampai Negatif Satu Berarti Kan X Tambah Y Sampai 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 Negatif Satu Ditambah Y Sampai 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 Jadi Y Itu Adalah Lima X Negatif Satu Y Lima Berarti Kalau Negatif Satu Lima Nah Sekarang Untuk X Sama Dengan Nol Berarti X Tambah Y Sama Dengan Empat X Nol Tambah Y Sama Dengan Empat Jadi Y Sama Dengan Empat Lalu Kita bisa Kena Soalnya Jadi 0 Koma Empat Nah Sekarang Untuk X Sama Dengan Satu Sama Prosesnya Jadi Langsung Satu Ditambah Y Sama Dengan Empat Jadi Y Sama Dengan Tiga Atau Koordinat Nya Satu Tiga Sekarang Misalkan Untuk X Sama Dengan Dua Dua Ditambah Y Sama Dengan Empat Jadi Y Sama Dengan Dua Atau Koordinat Nya Dua Dua Sekarang Kita Kita Menumbukan Seti Ketik Koordinat Nya Kita Bisa Gambaran Ke Koordinat Kates Inus Coba Kita Berlakukan Coba Yang pertama Negatif 1 ganti satu kan disini berarti kurang 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 5 berarti disini berarti titiknya itu ada disini selalu 0,4 0 ordinasi 4 selanjutnya ada 1,3 1,6,1,2,3,4,5 1,3 berarti disini kan nah selanjutnya 2,2 2,2 5 nah seperti itu gambar dari setiap titik berdasarkan dari persamaan yang disini yaitu X ditambah Y sama dengan 4 untuk gambarnya nah sekian yang tempat disantakan untuk bagi dua keluarga dan catestu kita akan datang di beberapa selanjutnya selamat menikmati kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com facebook pkbmalfata manajaya instagram pkbmalfata official dan terima kasih telah klik video ini jangan lupa like comment share dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini enjoy the video pkbmalfata selamat menikmati